Jumlah UMKM di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 55 juta unit yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. Di negara Asia rata-rata pembiayaan UMKM oleh perbankan memiliki rasio 11,6% terhadap gross domestic product atau GDP dan 18,7% terhadap total pembiayaan. Sementara di Indonesia penyeluruhan kredit UMKM tergolong rendah yaitu sekitar 7,1% gross domestic product atau GDP. Bank Indonesia menilai sektor perbankan enggan melirik pembiayaan terhadap penyeluruhan kredit UMKM karena masih ragu banyaknya UMKM di Indonesia yang usahanya berubah-ubah. Selain itu banyak UMKM yang potensial dan memiliki model usaha yang berkembang namun justru kurang dikenal. Sementara itu dalam pengembang, Pengembangan UMKM Bank Indonesia memiliki dua strategi utama yakni mendorong penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan serta peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. Salah satu program utama yang dilakukan BI dalam peningkatan kapasitas ekonomi UMKM adalah pengembangan dengan model kluster yaitu kelompok UMKM yang beroperasi pada sektor yang sama yang saling berhubungan dari hulu ke hilir. Terima kasih telah menonton!